Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buka unit 7 Before that Let's pray together Pray again Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah please give me your blessing of knowledge and understanding Amen Okay class Today we are going to Discuss about full key news Come to my class And check out my slide Okay class For this unit I have made vocabulary Ya Sudah membuat kumpulan vocabulary Kosa kata Untuk unit 7 Silahkan kalian pelajari Before that Ya sebelum itu Listen and repeat Ya Text yang ada di Student book Page 7 110 Ya Go for a walk on a sunny day Ya kita Berbicara tentang Berbicara tentang Sunny day Ya The earth seems calm under your feet Ya Bumi yang terlihat Diam di bawah kaki kalian Ya selama ini kita Apa Berjalan sesuai dengan Seperti biasanya Seperti Seakan-seakan Tidak terjadi Sesuatu Padahal Ya But deep down Padahal Di dalam sana It's not Ya Padahal di dalam sana Ada gejolak Ada kegiatan Ada aktivitas Ya Under the earth's flesh It is so hard That rock is not Ya Di bawah bumi Di bawah lapisan Atau di kerak bumi Itu Sangat panas Bahkan Bebatuan pun meleleh Seperti itu Ya This melted rock Is called magma Ya Bebatuan yang meleleh itu Disebut dengan magma In some place There are deep cracks In a surface Of the earth Ya Di tempat yang sama Apa namanya Terjadi Kertakan bumi Di dalam Lapisan Dari bumi kita Kok bisa mes? Nah Kenapa? Karena memang ada kegiatan Di dalam inti bumi Ya This crack Let magma Come to the surface Ya Maka patahan itu Kadang Atau magma itu Datang ke permukaan Ke permukaan bumi The magma Toss up The earth's flesh Ya Jadi Magma itu Mendorong Ke atas Ke lapisan bumi Ya Ke lapisan bumi Yang paling atas Nah It creates It creates A living Mountain Ya Dan Apa Kegiatan tersebut Membuat Apa namanya Gundukan Ya Seperti gunung Maksudnya itu Jadi Apa Membuat gunung tersebut Menjadi Kita sebut Seperti sekarang ini Itu Volcano Yaitu gunung berapi Berarti Gunungnya tersebut Mengalami Aktivitas Ya Dimana Yang tadi Sudah misdia jabarkan Bahwa Di dalam Bumi kita itu Terjadi Aktivitas Ya Karena di dalam Sana itu Amat sangat Panas Sehingga Mendorong Apa namanya Magma Untuk naik Ke atas Ya Yang itu Yang kita sebut Atau yang Sering terjadi Yang bahkan Sekarang ini Terjadi ya Beberapa Aktivitas Gunung berapi Yang sedang aktif A vulcanus Erps When magma Explode Onto The surface Ya Gunung berapi Yang Apa namanya Erupsi Atau Aktiv Ya Mengeluarkan Lelehannya Yaitu Berupa magma Yang Keluar Ya Yang meledak Ke permukaan The full Of melt Is called Lava Ya Jadi Apa namanya Kelelehan Bebatuan Yang flow Ke atas Misalkan Itu Disebut Dengan Lava Dan Setelah Dia Keluar Ke permukaan Bumi Ya Meleleh Nah itu Disebut Dengan Lava The lava Is thrown Into The air Ya And Was Down The Volcano Ya Jadi Lava Yang tadinya Apa Meledak Ke atas Ya Terhempas Terus Dia Ke udara Terus Dia turun Ya Menyelimuti Gunung Api Yang sedang Aktif The heat Of the lava Burns Everything It It Panas Yang dihasilkan Oleh lava Itu Burn Membakar Semua Segala sesuatu Yang ia sentuh Entah itu Pohon Entah itu Binatang Yang hidup Di Apa Pegunungan tersebut Bebatuan Semuanya hangus Ya Terbakar Saking Panasnya The blast Of an eruption Throw steam Into the air Ya The blast Itu Apa Hempasan Ya Seperti Ya Hempasan gas Ya Dari Erupsi Yang Apa Menghasilkan Atau Yang mendorong Steam Steam Itu Uap Panas Ya Ke udara The steam Is Created From Water Inside The Earth Ya Apa Namanya Uap Atau gas Itu Terbuat Dari Air Yang Ada Di Bawah Bumi Ya Of course Dalam bumi Itu ada Air Tentunya Ya Dari Resapan Aktifitas Hujan Yang berhasil Diserap Oleh Kepohonan Ya The blast Also Sand Gases High Into The Sky Ya Hempasan Tersebut Juga Atau Ya Bisa Dikata Hempasan Mengirim Atau Mengirim Gas Ya Mengirinkan Gas Yang panas Tentunya Ke udara Ya Seperti Yang kita Sering Lihat Ya Bahwa Munung Berapi Itu Kalau Sedang Aktif Mengeluarkan Asap Abu Seperti Apa Asap Asap Tebal Seperti Itu Ya Dan Itu Amat Sangat Panas Dan Bahkan Kita Pun Untuk Mencari Aman Orang-orang Sekitar Pemerintah Setepat Mensteril Gunung Berapi Hampir Sekitar Radius 10 km Demi 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 Keselamatan Orang-orang Yang Tinggal Di Tempat Terdekat Dari Gunung Berapi They Make Breathing Difficult Ya Redakan Atau Mereka Itu Aktifitas Mereka Itu Yang dimaksud Gunung Berapi Membuat Pernapasan Kita Itu Sulit Of course Kenapa Tidak Karena Saking Tebal Apa Saking Tebal Asap Yang Dihasulkan Mereka Kalau Kita Hiruf Itu Amat Sangat Berbahaya Bahkan Bisa Mengakibatkan Ispa Inspeksi Saluran Pernapasan Atas Lanjut Lagi A Volcanic Eruption Can Fill The Sky With S Yang Tadi Misli Apa Paparkan Bahwa Apa Pegiatan Gunung Berapi Ini Dapat Apa Memenuhi Udara Ini Dengan Abu Big Eruption Cover The Land Tick With S Bahkan Kalau Gunung Berapinya Mungkin Dengan Kekuatan Yang Luar Biasa Semburannya Itu Mampu Membuat Area Sekitar Mungkin Radius 5 Kilometer Itu Udah Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Melihat Apapun Kenapa Karena Saking Tebal Asap Yang Dihasulkan Oleh Gunung Tersebut Oke Kelas Based On This Text Berdasarkan Text Tersebut Sudah Merangkumkan Kosa Kata Yang Harus Kalian Ingat Apa Saja Ada Calm Disini Artinya Tenang Deep Now That Crack Surface Volcano Exploded Sorry Next Ada Heat Panas Steam What Gases Gas As Abu Cover Itu Menutupi Ya Tick Tebal Let's Check out Picture Pages 111 Kita Lihat Di Student Book Of course That's On This Picture Berdasarkan Gambar Tersebut Yang Tadi Sudah Paparkan Di Slide Sebelumnya Ini Gambaran Abu Yang Dihasilkan Oleh Gunung Merapi Ini Yang Terjadi Ya Nah Bumi Bumi Ini kan Kita ada Di Dataran Ada Di Permukaan Paling Luar Di Crash Ini Lapisan Bumi Ada Mantle Ada Auto Coal Ada Inoco Disini Inoco Disini Tepat Di Tengah Bumi Ini Segala Sesuatu Aktivitas Apa Namanya Yang Bisa Mengakibatkan Gunung Berapi Dari Sini Terus Naik Ke Atas Seperti Itu Maka Terjadilah Erupsi Ya Oke Next To be Continue Ya Vocabulary Misalnya Sudah Rangkumkan Ada Erups Inside Cracks Crash Metal Other Coal Cone Cone Itu Kerucut Nanti Nanti Ada Di Pembahasan Berikutnya Ada Crater Demand Demand Itu Gunung Berapi Yang Aktif Ada Exting Ada Gunung Berapi Yang Tidak Aktif Sudah Lama Tercatat Tidak Mengakibat Atau Tidak Mengeluarkan Erupsi Ya In the core Itu ada Inti Bumi Next Nah Disini Misalnya Akan Bahas Number One Kita langsung Saja If a Volcano Is Erupting Then It Is Kalau Misalkan Ada Gunung Itu Terjadi Erupsi Itu Namanya Gunungnya Sedang Apa Dalam Bahasa Inggrisnya Ya Betul Sedang Aktif Gunung Tersebut Berarti Aktif Number Two If a Volcano Volcano Is Not Erupting But May Erupt In The Future It Is Darkman Ya Darkman Itu Artinya Gunung Berapi Yang Nah Seperti Ini Kita Lihat Di Gambar Di Slide Yang Sudah Misli Tampilkan Darkman Itu Dia Gunung Berapi Tetapi Kemungkinan Apa Namanya Aktifnya Itu Mungkin Satu Tahun Dua Tahun Atau Beberapa Ratus Tahun Kedepan Karena Kenapa Ya Bisa Dilihat Disini Masih Tertutupi Oleh Lapisan Bumi Paling Atas Jadi Dia Tertahan Tapi Dia Termasuk Gunung Berapi Yang Aktif Cuman Dormen Istirahat Seperti If If Can Have Not Erup In Thousand Of Years And Will Not Erup In The Future Jika Gunung Berapi Tidak Erupsi Beratus Tahun Tahun Bahkan Di Kemudian Harinya Atau Di Tahun Berikutnya Pun Tidak Akan Erupsi Nah Itu Gunung Tersebut Berarti Disebutnya Extim Ya Berarti Sudah Tidak Aktif Ya Mungkin Bisa Dikatakan Tunah Seperti Itu Ya Nah Cirinya Itu Kalau Gunung Yang Sudah Tidak Aktif Dia Meninggalkan Kepundan Atau Crater Kepundan Itu Kawah Crater Itu Kawah Number Four The Whole Life At Top Of Volcano That Has Erup Is Called Crater Yang Tadi Misalnya Sebutkan Lubang Besar Yang Ia Tinggalkan Di Atas Gunung Berapi Hasil Dari Erupsi Itu Disebut Dengan Crater Atau Kawah Ya The Last The Sides Of Volcano From From The Blank 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 At The Top Jadi Bagian Dari Gunung Berapi Itu Dilihat Dari Keseluruhan Seperti Korn Kalian Bisa Lihat Es Krim Tapi Dibalik Seperti Itu Bentuknya Seperti Korn Oke Let's To The Next Slide Oke Disini Sudah Miss Leah Bantu Untuk Menjawab Karena Ini Sifatnya Adalah Latihan Ya Complete Each Of The Following Sentence Ya Perintahnya Adalah Lengkapi Pertanyaan Di Bawah Ini Ya Disini Ada Active Korn Crater Darkman Extend Ya Number One An Active Vulcano Sends Steam Into The Air Ya Gunung Berapi Yang Aktif Mengirimkan Udara Panas Ke Udara Gas Panas Ya Gas Panas Ke Udara Number Two When a Vulcano Erobs It Can Lips Crater At The Top Ya Ketika Gunung Berapi Meletus Erosi Itu Sering Meninggalkan Crater Itu Kawah Ya At The Top Di Atas Di Atas Dari Gunung Tersebut Number Three Sun Plays Are German In The Winter And Have No Leaves Ya Beberapa Pohon Dalman Ini Bisa Dikatakan Tidak Hidup Lagi Ya Di Musim Dingin Dan Mungkin Tidak Tidak Bisa Hidup Lagi Katanya Karena Mungkin Faktor Cuaca Sudah Membuat Pohon Pohon Tersebut Mati Number Four When No Animals Of A Spesies Are Alive That Spesies Is Kalau Misalkan Ada Hewan Atau Spesies Yang Sudah Yang Hidup Seperti Dinosaurus Seperti itu Dinosaurus Yang Kita Tahu Sampai Hari Sudah Tidak Ada Mereka Mengalami Extience Apa Itu Kepunahan Number Five Volcanoes Are Alphan Shaped Like A Gunung Berapi Sering Kita Lihat Bentuknya Seperti Apa Sebelum Yaitu Corn Seperti Corn Es Krim Siapa Itu Pegangan Dari Es Krim Itu Apa Kayak Kerupuknya Gitu Ya The next Slide Part Fourteen The best Two words To complete Each sentence Ya Disini Ada Kata Yang Sudah Tersedia Ada Conserve Crate 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 And Heat Stim Are Deep Inside Many Vulcano Ya Apa Sih Trap Gas Yang Terperangkap Ya Dan Uap Panas Yang Ada Di Dalam Deep Inside Many Vulcano Ya Jadi Gas Yang Terperangkap Di Dalam Serta Apa Namanya Gas Panas Semburan Yang Panas Tim Itu Uap Ya Uap Yang Panas Ada Di Dalam Beberapa Gunung Berapi Ya I Can See My Face In The Calm Surface Of The Lake Ya Saya Dapat Melihat Wajah Saya Berada Di Permukaan Yang Diam Dari Sebuah Danau Ya Kalau Kita Misalkan Danau Bergelombang Beriak Ya Bergerak Kita Tidak Bisa Melihat Wajah Kita Tercemin Di Dalamnya Tapi Kalau Misalkan Lake Danau Tenang Kita Bisa Melihat Dari Calm Surface Dari Tenang Permukaan Danau Number Three After It Snow Setelah Snow Ada Salju The Roof Of My House Has A Tee Cover Of Snow Atap Rumahku Dipenuhi Oleh Tee Cover Dipenuhi Oleh Salju Yang Tebal Salju Tebal During A Heat Wave Heat Wave Ini Gelombang Panas Selama Gelombang Panas Wet Mud Will Try And Become A Crack Surface Ya Menjadi Apa Si Crack Crack Itu Seperti Kayak Lapisan Yang Mudah Ya Patahan Seperti Itu Ya There 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 is Lake In The Deep Crack At The Top Of The Darm Volcano Ya Ini Adalah Danau Di Dalam Apa Deep Crack Ya Kawah Yang Dalam Ya Di Atas Dari Gunung Berapi Yang Sedang Beristirahat Sering Banyak Danau Di Atas Gunung Yang Sedang Istirahat Ya Bisa Dikatakan Danau Toba Itu Kan Dari Hasil Ini Ya Dari Hasil Letusan Juga Terus Tangkuban Berahu Tapi Kalau Tangkuban Berahu Tidak Ada Lake Seperti Itu Dia Cuman Kawah Saja Seperti Itu Oke Class For The Worksheet Silahkan Kalian Buka Ini Tolong Kalian Kerjakan Untuk Puzzle Yaitu Workbook Page 82 Kirimkan Kemis Li Dan Workbook Page 83 Tugasnya Cukup Dua Saja Don't forget To send To me Oke Class I think Enough For today Don't forget To like And subscribe Our channel And Keep Spirits Study Heart Don't Stay At Home Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh